Pelaku adalah SS pria berusia 43 tahun, seorang sopir truk asal Kademangan, Kabupaten Blitar. Ia ditangkap atas kepemilikan sabu seberat 0,29 gram. Penangkapan SS berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyebut, SS sering melakukan kegiatan yang mencurigakan di rumahnya. Dari informasi itu, polisi melakukan serangkaian penyelidikan. Selain SS, polisi juga menangkap seorang pengedar bernama PK, pria berusia 56 tahun, asas Soto Jayan, Kabupaten Blitar. PK merupakan seorang pemasok sabu ke SS. SS sudah mengkonsumsi sabu sejak tahun 2018. Pengungkapan yang dilakukan oleh Santar Koba berdasarkan daripada informasi masyarakat. Kemudian didalami, dilakukan penyelidikan, dilakukan undercover. Kemudian kita melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga untuk mengejarkan atau menggunakan narkotika. Jadi berdasarkan daripada informasi masyarakat, di situ kita melakukan pengembangan. Tentunya pengembangan ini baru kita sampaikan proses rilisnya pada saat sekarang karena berkaitan dengan pengejaran DPO. Sehingga mudah-mudahan DPO nanti kita akan keluarkan surat DPO-nya dan akan kita lakukan upaya untuk melakukan penangkapan. AKBP Yudi menambahkan polisi masih mengembangkan kasus ini, termasuk menetapkan seseorang asal Malang sebagai daftar pencarian orang atau DPO karena menjadi pemasok sabu.